Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk para pencinta bonsai Dimanapun anda berada Buruh bonsai dimanapun anda berada Dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat Bahan saya ada bahan bonsai yang waktu dulu Pernah dibikin Dokumentasi ya sahabat Ini jenisnya bahan bonsai Waktu dulu kita tempel Digabung dengan menggunakan as ya sahabat Waktu dulu juga didokumentasikan oleh dulur bonsai Ini ternyata Waktu dulu memang ini dengan bahan asnya Sudah agak mati separoh ya sahabat Sampai talinya beda Putus sendiri-sendiri Tidak mau menempel ya sahabat Dan untuk selanjutnya dulur bonsai akan Memrogram ulang Untuk menjadi Bahan bonsai Gabungan ya sahabat Selanjutnya kita akan Melepaskan ini tali-talinya Dan kita akan mengolahnya Bahan bonsai kimeng ini Untuk menjadi bahan bonsai yang kita olah Menjadi bahan bonsai yang kita Sesuai yang kita harapkan ya sahabat Mudah-mudahan selanjutnya Tidak mengalami kegagalan untuk Bahan bonsai kimeng ini ya sahabat Dan untuk selanjutnya Kita akan Mengolah Media tanamnya juga Sambil kita menggabungkan Bahan bonsai kimeng ini ya sahabat Oke emang Ini asnya yang kurang bagus ya sahabat Jadi ini terpisah-pisah masih ya Ini asnya Ternyata memang Udah Busuk ini Dan ini Kalau bagian sininya memang Ada yang menyatu ya Kalau yang kambium Yang bagus Menyatu ya sahabat Dan kita akan memperjelasnya dengan Membersihkan bagian Batang ini ya sahabat Dan kita akan menambahkan Bagian yang Kropok ini ya sahabat Dan kita akan Membersihkan untuk bagian-bagian Batang ini Kita Buang yang Memang Busuk ya sahabat Karena Kedepannya Takutnya menghambat lagi ya sahabat Dan kita akan Membuangnya Ranting-rantingnya ya sahabat Waktu yang kita gabung ya sahabat Sudah menempel dan kita akan Mengolahnya Di sebelah sini yang benar-benar ini Lapuk ya sahabat Walaupun kita mempunyai bahan Seperti ini Kita jangan siasakan ya sahabat Mudah-mudahan suatu saat nanti Menjadi bahan bonsai Kimeng gabungan yang cukup Lumayan Bagus ya sahabat Kita akan Menggunakan lagi Ini Ini tadinya Dari Setekan-setekan Potongan-potongan Segini ya sahabat Dan alhamdulillah Ini sudah bisa Untuk menyulami Bahan Bonsai kita ya sahabat Makanya untuk Sahabat bonsai Dimanapun Anda berada Bila mempunyai Peruningan segini Jangan siasakan Kita Tanjepin-tanjepin aja Ke Sisi-sisinya Suatu saat Kita membutuhkan Oke sahabat bonsai Kita Memperlukan beberapa Batang Ini sudah disiapkan ya sahabat Kita rapikan Dan kita akan Melanjutkan Proses Pengolahan Bahan bonsai Kemeng ini ya sahabat Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Tumbuh normal Tidak seperti Yang awal ya Dan Kita tetap Masih menggunakan Nah ini Polybag ya sahabat Karena Menghemat Lahan juga Kita akan Ini sih Memang Lumayan Tapi kita akan Mengolah bagian ini Menambahkan Untuk bahan bonsai Yang kita akan Gabung ya sahabat Kelam yang tadi Lubang ya Kita Menggunakan Beberapa batang Untuk Menggabungkan Membikin Kemenggabungan Ini ya sahabat Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Tumbuh Normal ya Saya akan Begini Alurnya Supaya Kedepannya Enak ya Sudah ada tangan-tangannya Kita Diground lagi Untuk Kita proses Menjadi Bahan bonsai Kemenggabungan Ya sahabat Dan untuk Selanjutnya Kita akan Menanamnya Kembali Di Media Polybag Ya sahabat Sahabat Tuan saya Dimanapun Anda berada Dalam Kita Menggabung Kita harus Ekstra hati-hati Ya Ekstra hati Dan kita Harus Mengkonsep Sedemikian Lupa Supaya Kedepannya Tidak Lagi Ada Pengulangan Ya Semudahan Kedepannya Bisa Akan Tumbuh Normal Walaupun Kita Perlah gagal Tapi Kita Jangan Bata Semangat Untuk Mencoba Dan Terus Mencoba Ya Sahabat Kita Belajar Bersama-sama Untuk Membuat Karya Seni Bonsai Ya Sahabat Dan Untuk Sahabat Bonsai Dimanapun Anda Berada Yang Punya Masukan Dengan Bahan Bonsai Ini Atau Cara Pengikatannya Silahkan Komen Di Kolom Komentar Ya Sahabat Tetap Semangat Dalam Karya Salam Satu Hobi Dan Wassalam Kora M M Bonsai Terima kasih telah menonton!